Hai sahabat pencinta film, kembali lagi bersama saya Sano Film Saya bawakan kembali dari cerita film mantap-mantap, film enak-enak Film mantap-mantap kali ini mengisahkan seorang ibu guru yang mengajari piano kepada muridnya Malah setelah itu mengajari hal yang lain-lain, yaitu hal bagaimana bercocok tanam yang enak dan gurih Bagaimana kisah film ini selanjutnya? Langsung saja kita saksikan, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini Agar teman-teman selalu update dengan film enak-enak terbaru Langsung saja kita saksikan, di awal film kita diperlihatkan Ada sebuah acara, yaitu seminar bagi anak-anak yang sangat suka dengan musik Dan seorang ibu guru yang sangat pandai bermain piano memberikan seminar itu Anak yang satu ini, bukan yang mendengar sang ibu guru berbicara Malah memperhatikan pakaian yang dikenakan oleh ibu guru Dan dia melihat gunung-gunung indah sang ibu guru begitu indah dan enak ditatap Sehingga matanya terus tertuju kepada ibu guru Anak yang satu ini sedang masa pubertas Dan dia selalu melihat sang ibu guru dan melihat dari kaki sampai kepala Ketika ibu guru berbicara, dia tidak mendengarkan apa yang disampaikan Tetapi matanya terus tertuju kepada gunung-gunung yang indah dan juga lembah-lembah yang begitu cantik Setelah itu, sang ibu guru di dalam ruangan ini sedikit merasa gerah Sehingga dia harus mengipaskan pakaiannya Yang membuat anak yang satu ini semakin menjadi bengong Melihat tingkah laku yang ditunjukkan oleh ibu guru yang sangat cantik itu Sampai dia menelan air lula Celakanya, setan apa yang tak tahu pula setan yang masuk ke dalam otak anak ini Sehingga dia pun memikirkan dan berimajinasi Kalau seakan-akan, ibu guru itu bukan lagi berbicara dengan muridnya Malah membuka semua pakaiannya di depan dia Imajinasi ini terus terarah kepadanya Dan dia pun melihat teman di sekelilingnya menjadi bengong apa yang terjadi Akhirnya imajinasi itu terus berjalan Dan kejahatan yang di dalam otak pikirannya semakin menjadi-jadi Sehingga dia pun memikirkan sang ibu guru menanggalkan semua pakaiannya di depan dia Dan semakin mendekat kepadanya Dan memegang pundaknya Dan lagi-lagi terus melihat Dia pun menatap gunung-gunung ibu guru yang sangat indah itu Tetapi ini semua hanyalah khayalan Sehingga dia membuat dia semakin terpuruk dan jatuh di situ Keesokan harinya Karena imajinasinya sangat indah kepada ibu guru Dia pun datang mengunjungi kantor sang ibu guru Lalu ibu guru membukakan pintu dan mempersilahkan dia untuk masuk ke dalamnya Dia pun melihat apa yang sedang dilakukan oleh sang ibu guru Bahwa ibu guru ini sibuk bekerja untuk menciptakan lagu-lagu baru Lalu ibu guru pun yang bertanya Apakah dia datang sendirian ke sini Dan anak yang satu ini pun mengakui bahwa Dia datang ke sini bukan hanya ingin bermain piano Tetapi juga karena senang melihat sang ibu guru Lalu sang ibu guru yang cantik dan baik hati ini pun Menawarkan minuman kepadanya Dan anak ini pun sangat senang apa yang diberikan oleh ibu guru Anehnya ibu guru ini saat minum air Tiba-tiba air jatuh sedikit ke gunungnya Lalu yang membuat mata anak ini terus tertuju kepadanya Rupa-rupanya sang ibu guru ini mungkin sengaja Dan dia pun berpamitan ingin berganti baju ke dalam Dan sengaja lagi ibu guru ini memperlihatkan kaca itu kepada anak Sehingga saat dia berganti Anak ini pun terus melihatnya Singkat cerita setelah selesai ganti pakaian Sang ibu guru pun datang mendekati anak Dan mulai ingin mengajar sang muridnya ini untuk bermain piano yang baik Lalu ibu guru ini memegang tangan sang anak Bagaimana cara main piano dengan benar Lalu anak ini semakin grogi Karena sangat dekat dengan sang ibu guru Akhirnya setelah itu Sang ibu guru pun melihat dia Dan anak ini menjadi sangat gugup dan sangat grogi Setelah itu dia sangat senang apa yang dilakukan ibu guru Tapi anehnya sang ibu guru mengambil tangan sang anak Menempatkan di gunung-gunung miliknya Dan ibu guru menjelaskan bahwa Kalau ingin bermain piano dengan benar Dia harus menyentuh dulu gunung-gunung yang indah miliknya Ternyata memang ibu guru ini Sangat suka juga dengan murid yang satu ini Sehingga dia pun merangkulnya Membuat anak ini jadi kepanasan Untung saja orang tuanya memanggil dia Sehingga dia pun harus mengecek HPnya Sehingga tidak terjadi apa-apa di hari itu Lalu sang ibu guru pun menanyakan Siapa yang memanggil Dan anak itu menjelaskan bahwa orang tuanya memanggil Dan dia harus kembali ke rumah pada saat itu juga Lalu ibu guru pun Membiarkan anak itu untuk pulang di hari itu Tetapi ibu guru bertanya Dan mengatakan kalau ingin datang lagi keesokan harinya Supaya anak itu tidak bisa membawa teman Dan hanya datang sendirian Anak itu pun sangat senang dan tertawa Dan pulang ke rumah dengan hati yang sangat gembira Ternyata mulai di situ Ibu guru pun sangat senang melihat anak yang satu ini Dan jatuh cinta kepadanya Selanjutnya ibu guru pun melanjutkan Untuk menciptakan lagu Dan bermain piano sendirian Setelahnya di sisi lain ketika anak itu pulang ke rumah Dia pun menghayal kalau dia sedang memeluk sang ibu guru Hayalan itu membuat dia tangannya menjalar kemana-mana Dan memainkan sendiri singkong-singkong miliknya Dia pun berimajinasi melihat ibu guru sedang berolah raga Dan berpakaian sangat indah dan seksi Melihat tubuh sang ibu guru anak-anak ini Semakin berimajinasi yang kotor Dia pun berpikir kalau dia berada di sana bersama dengan sang ibu guru Tetapi dia pun menutupi kain yang dilihat Supaya tidak dilihat sang ibu guru Ketika dia membuka kembali kain itu Dia pun tidak melihat lagi sang ibu guru ada di mana Sehingga dia membuatnya semakin penasaran Akhirnya dia berlahan-lahan untuk mencari sang ibu guru Dimanakan ibu guru itu bersembunyi Lalu imajinasi itu terus berjalan di otaknya Dia pun berjalan berlahan-lahan Dan melihat ada satu kain di sana Ternyata sang ibu guru dalam imajinasi dia berada di dalam kain itu Dan ketika dia buka Sang ibu guru tanpa busana Berada di dalam kain itu dan menarik tangannya Dan singkat cerita Ibu guru pun menarik dia lalu ingin mencium Dan melakukan adegan bercocok tanam Itulah imajinasi sang anak ini Tetapi kenyataannya sebenarnya tidak terjadi demikian Lalu tiba-tiba Kesokan harinya dia pun datang lagi ke kantor sang ibu guru Ibu guru baru saja sampai dari rumahnya Lalu dia melihat sang anak sudah menunggu lama Anak ini pun mengaku bahwa dia baru saja sampai Lalu singkat cerita disitu langsung ibu guru membukakan kantornya Dan mereka berdua pun ingin masuk ke dalam Ketika baru berjalan masuk Tiba-tiba sang anak langsung saja memeluk ibu guru yang cantik ini Kalau dia sangat terindu dan karena imajinasi kotornya itu Selalu datang menghampirinya Dia pun langsung menggendong sang ibu guru untuk bawa masuk ke dalam Ternyata sang ibu guru juga sangat senang apa yang lakukan anak Sehingga mereka berdua pun ingin bercocok tanam disitu Tetapi tiba-tiba sang anak malah jatuh ke dalam Dan juga tidak bisa bangun lagi Sang ibu guru pun bertanya apa yang diinginkannya Dan ibu guru ini tahu apa yang dimaui oleh anak ini Lalu setelah itu ibu guru pun mengajarkan dan menunjukkan bahwa dia sedang makan es krim Cara makan es krim sang ibu guru membuat anak ini menelan air ludah Ternyata dia juga ingin memakan es krim itu Tetapi es krim yang dia inginkan bukan es krim yang itu Melainkan yang diberikan langsung dari mulut sang ibu guru Anehnya setelah itu sang ibu guru pun memberikan es krim itu kepadanya Dan anak itu pun memakannya Setelahnya sang ibu guru menatap apa yang dilakukan sang anak itu Dan ibu guru sangat senang melihat sang anak sedang makan es krim Setelahnya ibu guru pun masuk ke dalam dapur Dan membukakan kulkas dan ingin meminum susu Ketika dia mau meminum susu Ibu guru ini sengaja menumpahkan susu Lalu jatuh ke dalam gunung-gunung miliknya Lalu anak ini pun datang langsung mendekati Sehingga ibu guru pun langsung mau bercocok tanam di situ Anak ini semakin grogi dan semakin senang apa yang lakukan ibu guru Akhirnya di hari itu mereka hanya pemanasan-pemanasan ringan Tidak melanjutkan dengan cocok tanam Keesokan harinya sang ibu guru pergi lalu menjemput sang anak ini ke kampusnya Kali ini ibu guru sudah merencanakan sesuatu yang spesial untuk anak ini Karena dia sangat jatuh cinta dan sangat senang dengan muridnya itu Sehingga di hari itu walaupun di tengah kesibukan Dia menempatkan diri untuk menjemput sang anak Supaya mereka pergi ke suatu tempat untuk menyenangkan hati sang anak Anak ini pun hanya terkaget-kaget bahwa ibu guru datang menjemputinya Tetapi sang ibu guru sudah mempunyai rencana yang indah untuknya Akhirnya ketika anak sudah masuk ke dalam mobil Sang ibu guru pun langsung membawanya ke sebuah tempat yang sangat bagus Yaitu ibu guru membawanya ke sebuah museum Anak ini pun heran-heran kenapa sang ibu guru membawanya ke dalam museum Tetapi dia tidak tahu apa yang direncanakan oleh sang ibu guru Ternyata ibu guru tahu tempat ini tempat yang sangat baik Untuknya untuk mempersembahkan sesuatu kepada anak ini Lalu anak yang semakin grogi ini melihat kiri kanan Ketika tidak ada orang di sana Dia pun mulai mendekati sang ibu guru lagi Dan ingin memeluk ibu guru Ibu guru pun sangat senang walaupun anak ini masih sangat grogi Karena sebelumnya dia belum pernah berpunyai pacar Sehingga ibu guru pun mengajarinya Singkat cerita setelah mereka bergandengan Sang ibu guru pun menarik tangan sang anak ini Untuk masuk ke dalam suatu ruangan yang tertutup Yaitu ke dalam perpustakaan Disini tidak ada orang dan hanya ada mereka berdua Disinilah ibu guru mempersembahkan sesuatu kepadanya Yaitu menciumnya dan juga Hal yang paling enak adalah dia makan singkong milik muridnya itu Ketika dimakan anak itu pun menjerit-jerit kesakitan Dan dia sangat senang Inilah pengalaman pertama Singkongnya dimakan oleh ibu guru Setelahnya ibu guru tak tahan lagi Lalu membawa sang anak ini ke dalam kamarnya lagi Lalu anak ini pun mengikuti apa saja yang dibuat oleh sang ibu guru Lalu ibu guru pun memegang tangan sang anak Singkat singkat cerita dia pun membawa anak ini ke dalam sebuah kamar apartemennya Dan disitu dia ingin bercocok tanam dengan murid yang satu ini Lalu murid ini pun sangat senang walaupun masih grogi Tetapi ibu guru menguatkan hatinya dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja Dan sang anak akan diajarkan bagaimana cara yang enak dan bercocok tanam yang baik Singkat cerita hari itu pun selesai Kesokan harinya sang ibu guru kembali bermain piano Dan menciptakan lagu-lagu baru Tetapi setelah dia bekerja Dia tidak bisa konsentrasi Dan pikirannya terus tertuju kepada anak itu Lalu dia pun memayangkan sang anak datang Singkat cerita anak itu pun datang Lalu ingin melukiskan ibu guru yang sedang belajar buku dan tanpa busana Ketika sedang mengerjakan tugas itu Tiba-tiba ibu guru datang langsung memeluknya Sehingga mereka pun bercocok tanam Kesokan harinya Sang ibu guru kembali ke rumahnya Tiba-tiba suaminya baru saja pulang dari luar kota dan sedang mabuk Dia pun cuek saja kepada suaminya dan tidak mempedulikan ingin masuk ke dalam rumah Tetapi ketika dia ingin menutup pintu Sang suaminya pun masuk Tiba-tiba sampai di dalam Sang suami pun minta langsung ingin bercocok tanam Ibu guru itu menolaknya Tetapi suami itu memaksanya Di sisi lain sang anak ini pun menjadi galau Ingin bertemu lagi sang ibu guru Dia pun ingin berjumpa dengan ibu guru karena rasa rindunya Di sisi lain ibu guru terus bercocok tanam dengan muridnya Sang murid yang satu ini pun Datang lalu ingin datang menemui sang ibu guru Dia pun datang masuk langsung ke dalam kamar ibu guru Ketika dia melihat apa yang terjadi Ibu guru sedang bercocok tanam dengan suaminya Dia baru tahu kalau sang ibu guru yang dicintainya itu sudah berup suami Akhirnya dia kembali rumah dan menjadi galau Film pun selesai Terima kasih telah menonton!